Kita pasang vertical banner seperti ini Untuk menampilkan promosi kita sebagai calon anggota legislatif Baik DPRK maupun DPRK itu tujuannya supaya lebih menarik perhatian publik Karena di tengah masifnya begitu banyaknya spandu, baliho, alat praga kampanye Dari seluruh caleg, dari berbagai partai Yang mungkin membuat masyarakat sudah bosan Dengan tampilan yang itu-itu saja Kita tampilkan sesuatu yang unik, sesuatu yang kreatif Supaya bisa muncullah dari tengah keramaian para caleg-caleg lainnya Kalau terkait dengan aturan KPU Kita sudah sesuaikan bahwa ini tidak menyebutkan nama partai Tidak menyebutkan bahwa ini untuk apemilu Tidak ada kata caleg di situ Hanya ada nama saja dan kesenalan diri kita Dengan dikoto Dan kemudian kita juga bayar pajak Jadi tidak ada aturan yang dilanjar Baik itu dari segi lokasi Maupun dari segi aturan Aturan pemerintah kota Maupun aturan berkata Walaupun ini sesuatu yang mungkin baru bagi sebagian orang Tapi harap saya melihat responnya Justru banyak yang merespon positif lah Dari cara-cara kita menampilkan alat praga kampanye kita Terima kasih telah menonton!